Memasuki hari kedua perayaan Imlek, beberapa pertokohan di kawasan pasar Flamboyan masih banyak tutup. Sebagian besar mereka menutup tokohnya antara 3 hingga 4 hari, namun ada juga sebagian tokoh yang buka setengah hari. Meski demikian, masyarakat tetap berbelanja normal seperti biasanya. Inilah sebagian tokoh yang masih terlihat tutup di kawasan pertokohan pasar Flamboyan. Mereka rata-rata memberikan pengumuman dengan menggantungkan tulisan kapan mereka akan kembali membuka tokoh. Namun aktivitas di pasar Flamboyan ini masih terlihat ramai. Menurut salah seorang pedagang kelontong, Ana mengatakan, setiap tahun tokohnya membuka setengah hari. Selama 4 hari pasca Imlek, namun ia juga melihat dari banyak atau tidaknya pengunjung yang datang ke toko. Sampai satu hari atau gimana? Setengah hari kali ya, kalau ramai kita lihat lagi. Kalau besok seperti biasa? Mungkin masih setengah hari. Masih setengah hari juga? Iya, nanti normalnya mungkin hari keempat lah, Pak. Normalnya hari keempat ya? Kalau selama Imlek, memang rutin tutupnya tutup satu hari atau puluh setengah hari? Dari dulu sih setengah hari aja. Dari dulu setengah hari ya, selama 4 hari itu ya? Iya, iya, setengah hari. Di Imlek tahun ini ada harapan nggak? Iya. Harapannya seperti apa? Kondisi ekonomi lebih bagus, masyarakat lebih sehat ya, ekonomi lebih baik lah. Untuk harga-harga gimana? Harga sih belum ada yang turun sih. Tetap masuk setengah hari ya? Masih setengah hari ya? Iya. Anak berharap Imlek tahun ini diberikan kemudahan rezeki dan yang pastinya diberikan kesehatan dan umur panjang. Dari Pontianak, Barlian Pasore, INews, melaporkan.